Ibu ini menyesal karena telah membuat anaknya meninggoy Jadi ibu ini memiliki 2 anak yaitu cowok dan cewek Tapi si ibu tidak menyukai anak cowoknya karena dia itu bandel banget guys Suatu hari saat keluarga ini mau pergi piknik Si ibu pun menyuruh anak cowoknya untuk diem di rumah bersama mainan dinosaurusnya Dia juga bilang kalau nanti bakal dijemput Anak ini menuruti perkataan ibunya Dia tetap disitu sampai si ibu menjemputnya Dia tidak mau makan dan ketika turun hujan pun dia tetap disitu Dia masih terus berharap kalau ibunya itu datang menjemputnya Ketika malam hari anak ini pun mulai lemas dan seketika langsung pingsan guys Setelah itu orang tuanya pun pulang Si ibu juga menyesal karena telah meninggalkan anak cowoknya Anak cowok ini pun terbangun dan bicara kepada ibunya Dan kemudian dia pun meninggoy guys Kasian banget ya guys Coba komen apa pelajaran dari video ini guys Guys parah banget raksasa ini berlari-lari di sebuah perkotaan Semua orang pun berlari ketakutan dan menyelamatkan diri Raksasa itu kemudian mendekati sebuah apartemen Disana dia melihat seorang cewek Tangannya tiba-tiba masuk dan ternyata dia mau ambil ayam bakar guys Dia pun langsung memakannya tuh Eh tapi dia malah kepedesan guys Kemudian dia pun mulai merasakan sakit di perutnya Tak lama raksasa itu pun akhirnya kentut guys Karena itu semua orang-orang jadi merasa terkena angin topan dan bercampur bau yang menyengat Tak hanya itu semua jadi kacau bahkan sampai ada ledakan gini Tapi ternyata itu semua hanya mimpi guys Waduh makannya kalau lagi makan jangan tidur ye Setiap hari sebelum berangkat sekolah Anak ini selalu membantu ibunya memotong buah untuk dijual Sepulang sekolah dia melihat teman-temannya pada beli es krim tuh Dia jadi pengen dong Walaupun gak bilang tapi si ibu tau tuh kalau anaknya pengen es krim Tapi uangnya itu masih belum cukup Ketika malam hari si ibu pun diem-diem bikin es krim dari buah nanas Keesokannya anak ini pun suka tuh Bahkan dia punya ide untuk menjual es krim itu di pasar Si ibu pun setuju dan keesokannya anak itu pun mulai berjualan guys Tapi kasian banget guys gak ada yang mau beli Bahkan sampai meleleh gitu Dia pun bertanya kepada ibunya kenapa es krimnya gak ada yang mau beli Si ibu pun menjawab Coba deh kamu lihat bagaimana orang-orang berjualan di pasar Dan setelah mengamati penjual di pasar Anak ini jadi mulai jualan dan dipromosiin ke orang-orang di sana Setelah itu ada orang yang mau beli Dan semakin hari pembelinya itu semakin banyak guys Itulah mengapa kita jangan mudah menyerah ya guys Selalu berusaha dan tetap semangat Polisi ini merasa kebingungan guys Saat dia menyentuh tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh Saat dia raba-raba lagi ternyata itu adalah sebuah mobil Dia terus merabahnya sampai menyentuh sebuah ban dari mobil itu Lalu dia lanjut merabahnya karena ingin mencari pintu mobil tersebut Dia pun akhirnya berhasil menemukan sebuah gagang pintu dan langsung membukanya guys Pas sudah dibuka dia pun terkejut karena itu adalah benar-benar mobil sungguhan Dia pun sangat kebingungan dan mencoba lihat-lihat di dalamnya Tak disangka dia melihat ada sebuah tombol di sana Karena penasaran dia pun akhirnya mencoba pencet tombol tersebut Pas dia pencet tiba-tiba saja mobil itu bisa terlihat kembali guys Ternyata mobil ini adalah mobil ajaib yang bisa tembus pandang Tapi saat dia tutup pintu mobilnya lagi Eh tiba-tiba mobilnya jadi tak terlihat kembali guys Wah keren banget ya guys Kira-kira kalian mau gak nih mobil transparan kayak gini Coba komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya